Taukah kamu, di dunia ini ada dua sistem kerja kapal selam yang populer, yaitu kapal selam nuklir dan kapal selam diesel elektrik. Kapal selam diesel elektrik perlu mengisi bahan bakar secara teratur, sementara kapal selam nuklir tidak perlu mengisi bahan bakar. Mereka menggunakan apa yang disebut oranium yang sangat diperkaya yang memungkinkan mereka berjalan sepanjang umur kapal selam tanpa mengisi bahan bakar. Kapal selam nuklir bisa bertahan dalam waktu yang lama di dalam laut, lamanya waktu di bawah air hanya dibatasi oleh daya tahan kru dan jumlah makanan tersedia.